Halo guys, kembali bersama saya di channel Alin Segeser. Kita ketentakan HP dengan tipe Oppo A1K. Nah, ini dia guys. Dengan user, minta ganti LCD baru kena bekas jatuh. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita keluarkan slot SIM card-nya. Ya, kemudian. Kita akan mencoba untuk membuka casing belakang dari Oppo A1K ini guys. Ya, ini dia guys. Ya, kemudian. Setelah dibuka casing belakangnya, kita akan mencoba membuka bop-nya satu per satu ya. Ini dia guys, dibuka satu per satu bop-nya. Kemudian kita akan mencoba buka tutup belakang dari penutup mesin. Ya, kemudian kita akan mencoba untuk lepaskan beberapa soket. Soket LCD, soket baterai. Ya. Kemudian. Kita akan mencoba untuk angkat atau melepaskan baterainya. Ini dia guys. Dilepaskan baterainya ya. Ya, ini dia guys baterainya. Sudah lepas. Ya, jangan lupa juga untuk melepaskan pelindung baterainya. Ada kertas di belakang baterainya tadi. Ya, dilepas. Ya. Dan jangan lupa juga untuk melepaskan kabel jaringan atau soket jaringan ya. Ya, dan langsung saja kita lepaskan saja mesinnya dulu biar kita aman untuk pemasangan LCD atau mencopot LCD lamanya. Oke. Kemudian kita akan mencoba menggunakan blower untuk melelehkan lem LCD ya. Oke. Kemudian kita akan tekan pelan-pelan di lubang soket LCD sambil tekan pelan-pelan ya. Ya. Cari celah juga ya. Mana yang lebih enak. Saya cari dulu celahnya. Nah, ini dia guys. Sudah terbuka sedikit LCD-nya. Nah, saya menggunakan congkel LCD atau congkel IC. Ya. Ya, pelan-pelan di congkel. Iya. Itu dia guys. Sudah mulai terbuka ya. Atau lepas LCD-nya ya. Ya. Ini lem LCD-nya keras banget ya. Ya, agak keras. Iya. Ya, saya mencoba mengangkat atau melepaskan LCD lama dari frame-nya. Ya, ini dia guys. Dapat anda saksikan lemnya keras banget ya. Ya. Oke, kita sisipkan dulu LCD lama. Oke, kemudian kita ambil obeng minus. Kita membersihkan sisa-sisa lem sambil menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu ya. Oke, setelah bersih kita langsung ambil LCD baru. Nah, ini dia guys. LCD baru. Dengan merek OG Super. Nah, ini dia guys. Dan jangan lupa juga untuk melepaskan beberapa sticker ya yang ada di belakangnya. Nah, ini dia sticker. Harap dicopot ya atau dilepaskan. Ya. Setelah dilepaskan, ada juga kertas. Ya. Harap dilepaskan saja itu. Karena tidak presisi nanti ketebalan LCD-nya. Ya, ada juga di soket LCD-nya juga. Dicopot saja. Ya. Dapatkan. Oke, setelah selesai. Dan langsung saja kita ambil lem LCD dan kita berikan pada frame-nya ya. Ya. Setelah lem LCD sudah terpasang dan langsung saja kita pasang LCD pada frame-nya sambil di erat-erat ya supaya menyatu. Oke, setelah semuanya sudah pas posisinya kita ambil karet. Kita lilit satu per satu ya. Nah, ini dia guys. Oke. Kita tunggu saja sekitar kurang lebih 15 menit ya. Dan langsung saja video ini saya langsung skip untuk mengurangi durasi waktu panjang ya. Oke. Setelah 15 menit, kita menunggu untuk pengeringan lem. Dan langsung saja kita copot beberapa karet yang sudah kita lilit tadi. Kita lepaskan satu per satu. Ya, setelah lepas. Kita akan mencoba untuk memasang kembali mesin OPPO A1K ini. Nah, ini dia guys. Dan jangan lupa juga untuk memasang soket kabel jaringan ya guys. Ya, harap dipastikan ya, dirapikan pada tatakannya harus pas. Oke. Dan juga harus dipasang ya. Beberapa soket tadi ya. Soket LCD. Soket penghubung dari papan charger. Atau papan cas. Dan selanjutnya kita ambil baterai. Kita langsung pasang ya. Ya. Dan juga dipasang soket baterainya. Dipastikan semuanya soket sudah terpasang ya. Dan langsung saja kita coba untuk tekan tombol power on-offnya. Kita mencoba apakah HP-nya normal atau tidak. Oke. Ternyata ada logo OPPO ya. Oke. Kemudian kita akan mencoba untuk memasang pelindung dari atau penutup belakang dari mesinnya ya. Ya, ini dia guys. Dan langsung saja kita pasang satu per satu. Baunya. Ya, ini dia guys. Satu per satu dipasang baunya ya. Kita mencoba untuk memasang casing. Ya, ini dia guys. Saya memasang casing OPPO A1K ini guys. Ya. Harap dirapikan ya. Dipastikan semuanya rapi ya. Nah, ini dia guys. Sudah rapi ya. Sambil di erat-erat supaya semuanya bagus atau beres ya. Oke, terakhir. Kita pasang slot SIM card-nya. Oke, ini dia slot SIM card-nya. Kita pasang. Dan terakhir. Kita tekan tombol power. Dan ada menu selanjutnya. Oke, demikian tutorial dari Alen Skisel. Salam teknisinias. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.